Ini adalah perpustakaan saya, sebenarnya buku saya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa lemari dan tersebar di banyak meja yang seringkali saya tidak pernah tahu ada di mana. Buku-buku itu kadang mau tidur, kadang ada tamu lagi nganggur, kita baca seperlunya. Nah dan ini adalah koleksi buku beberapa yang saya miliki, ada buku-buku yang agak tua, ini buku-buku agak tua, yang seperti ini biasanya ada tawan-kawan yang suka nawarin paket-paket buku pak, buku kuno, ini saya suka kita belajar. Kepentingan dan kewajiban orang asing di Indonesia, ini buku tua, ya. 2.500, 2.500 tahun buddhism, ini contoh-contoh. Atau barangkali buku-buku yang punya nilai-nilai sejarah, udah agak tua ya ini, memang tua betul ini. Pedoman untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat, ini buku-buku kuno yang cukup memberikan banyak manfaat tentang sejarah masa lalu. Tapi ada kewajiban kalau di saya sebagai aktivis partai dan sebagainya, ada kewajiban dulu harus membaca lahirnya Pancasila, Indonesia menggugat, dan tentu di bawah gendera revolusi. Dan ini adalah buku menarik yang hampir mestinya orang Indonesia baca semua. Mana edisi baru ini, 2015. Jadi saya beli, karena saya punya buku edisi yang lama, kalau enggak salah cetakan kedua tahun 60-an, tapi hilang. Jadi kepada siapapun yang mungkin pernah pinjem punya saya, tolong dikembalikan. Ini ada. Nah saya mau bacakan yang menarik. Saya dikirimkan oleh seseorang yang saya tidak terlalu kenal. Judulnya, Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial. Buku ini cukup puno, enggak tahu anaknya atau cucunya, sudah diorek-orek gitu. Dan kemudian dicoba dijilid ulang. Tapi ada suratnya saya simpan. Saya bacain ya. Tulisannya cukup pendek. Pada Pak Ganjar Pranowo, dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami kirimkan buku, sebagaimana yang kami haturkan di Twitter. Rupanya dia pernah ngobrol dengan saya di Twitter. Dan kami tidak berharap imbalan apapun selain Bapak berkenan menerimanya. Sebuah ketulusan yang luar biasa. Semoga Bapak sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan amanah. Namanya Pak Heri Lipowo. Pak Heri Lipowo, kalau melihat, saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan wajah panjenengan. Tapi buku sudah saya terima. Meskipun saya belum tuntas membaca, tapi sudah saya baca dikit-dikit. Ini beberapa perpustakaan yang saya punya. Ada novel, buku tentang cerita saya masa kecil. Ada juga, ini menarik saya ngobrol-ngobrol sama Gus Natir. Beliau masih di Australia saat itu dan bukunya bagus banget. Islam Yes, Kilafah No. Nah ini saya beli beberapa dan ternyata teman-teman yang datang dan pernah melihat ke rumah saya pada minta. Bukunya Laris Gus Matur Nungun Gus. Dan ada buku yang menceritakan segala sesuatu tentang perjalanan manusia. Masa itu saya beli di bandara sambil naik pesawat bukunya Yuval Noah Harari. Ini menarik, Sapiens, A Brief of the Story of Humankind. Ini bagus. Ternyata edisi Bas Indonesia juga sudah ada. Jadi cerita sejarah manusia dengan berbagai penyakit, bagaimana manusia bisa musnah, bagaimana teknologi merubah. Ini buku yang menginspirasi. Jadi kalau kita bicara Corona hari ini, pernah lho suatu masa di zaman lalu terjadi perubahan kehidupan itu gara-gara juga salah satunya penyakit seperti sejarah di Hawaii waktu itu. Atau barangkali bulu burung dan kemudian kolera, cacar dan sebagainya. Ini beberapa cerita tentang buku yang menarik. Tapi nanti saya akan ajak ke beberapa tempat di rumah saya untuk melihat cacarnya buku yang ada di mana-mana. Ada satu lagi, nah ini saya kumpulkan anak saya itu enggak tahu ya, dia itu suka baca novel fiksi gitu. Dan waktu itu dia beli masih SD, sekarang dia sudah kuliah. Ini buku-buku yang kalau baca itu nyetuk gitu. Nyetuk itu apa ya bos Indonesia? Pokoknya dia rajin. Kalau itu buku-buku ini seminggu ini kalau bapaknya lebih bacanya. Jadi ini buku-bukunya Rick Riarden ini. Bukunya Rick Riarden ini enggak tahu dia kok senang banget. Ini ada tiga buku yang dia pilih. Rupa-rupanya tulisan-tulisannya dia sangat suka gitu. Jadi ini ada The Red Pyramid, The Mark of Athena, dan kemudian Heroes of Olympus, The House of Hades. Jadi kadang-kadang anak saya juga kalau nganggur gitu, dulu bacanya rajin. Begitu kuliah kok malah enggak rajin bacanya ya. Mudah-mudahan dia sekarang bacanya pindah ke e-book. Itu ceritanya buku-buku yang ada di salah satu lemari saya. Kalau politik, aktivis waktu itu yang enggak pernah hilang ya ini. Buah bendera revolusi. Terus kemudian ada cerita Sarinah. Sarinah ini dari bukunya Bung Karno. Ini edisi baru yang saya beli beberapa kali. Banyak gitu. Dan waktu gubernur mengajar saya bagikan. Tapi cara saya membagi hanya satu mbok saja. Kamu tertarik buku mana? Ternyata anak-anak sekarang juga sangat tertarik pada buku-buku lama. Tentu ini anak-anak yang tidak melupakan sejarah. Ini keren. Dan ada juga waktu itu cerita menarik karena Peter Carey yang menulis tentang Diponegore itu pengen pinjem jubatnya Diponegore. Dan saya izinkan. Dan Peter Carey datang ke Semarang ngobrol dengan saya. Oke saya izinkan. Terus kemudian membuat satu prasyarat-prasyarat yang luar biasa. Wadet, ketat, dan mesti diatur dengan cara-cara yang aman betul. Maka begitu persiapan prosesnya akan dibawa ke Jakarta. Karena Pak Peter Carey bicara bahwa ini harus disiapkan insurancenya, disiapkan pengawas, pengawalan dengan militernya gitu ya. Luar biasa dan pada tipe akhir beliau sampai tidak jadi. Karena apa? Apa yang beliau siapkan itu kayaknya kita belum bisa memenuhi semuanya. Dalam arti kesiapan di tempat kita. Maka tidak jadi. Nah pada saat itu Pak Peter Carey memberikan buku ke saya. Mana ya bukunya ya? Dari Pak Peter Carey ini cerita tentang kuasa ramalan. Ini buku yang diberikan langsung dari Pak Peter Carey. Ini kuasa ramalan inilah yang bercerita tentang Diponegoro. Jadi ada tiga serial buku yang teman-teman kayaknya mesti baca juga ini. Biar kita tahu bagaimana sejarah yang terjadi. Ini sangat menarik. Nah sekarang saya mau ajak untuk nonton buku saya di tempat yang lain. Jadi kadang-kadang saya ini sembrono kalau naruk buku. Masih ada yang di kardus juga sih. Ini ada meja biasanya tempat keluarga. Nah di bawah meja ini. Ini bawahnya buku. Jadi buku yang di sini ini sebenarnya Pak Mak. Ini buku yang tadi punya Gus Nadir. Ini sudah banyak yang pesen tapi saya sendiri belum kirim ke teman-teman. Mas minta gitu. Atau barangkali ini beberapa buku yang saya koleksi yang waktu itu sebenarnya beberapa memang mau kita kirim untuk sumbangan. Ada beberapa yang minta. Umpama ada yang bercerita tentang sejarah. Lalu ada yang sifatnya teknis gitu ya. Ini buku-buku yang ada di koleksi saya yang sama seperti ini. Manusia Digital, Revolusi 4.0. Yang begini kadang-kadang anak-anak sekarang ingin mendapatkan itu. Nah saya tumpuk-tumpuk di sini aja. Atau barangkali ini profesor saya pernah jadi dirjen. Dan beliau menulis buku ini ngirimi beberapa buku ke saya. Kemarin saya coba beli dan ini cerita tentang Koki Otonomi Prof. Joe. Ini cerita kalau orang kepala daerah mesti baca buku ini. Nah kita akan geser lagi. Ini adalah ruang kerja saya. Tapi sekarang sudah dikooptasi oleh anak saya. Jadi di sini kemudian biasanya saya sering membaca. Agak lebih enak, lebih tenang gitu. Waktu itu anak saya juga mau ujian sehingga ada koleksi. Ini soal-soal tes ujian. Ini punya anak saya. Atau barangkali cerita-cerita yang novel. Terus kemudian agak banyak koleksi. Biasanya ini yang ketemu dengan BUMN, dengan perusahaan. Mereka juga memberikan seni kerajinan pribumi. Ada juga sih kerja laporan tahunan. Terus kemudian ini yang buku-buku beberapa waktu itu. Saya diberikan atau bertukar buku. Atau yang kalau dilihat di ATA sendiri, itu politik lokal. Pembangunan politik dan sebagainya. Itu buku-buku saya waktu kuliah pasca sarjana. Masih saya simpan di situ. Ini beberapa yang ada di meja kerja saya dan biasanya ada beberapa yang agak naskah-naskah atau dokumen-dokumen. Nah itu kita simpan. Kita simpan di tempat-tempat seperti ini. Saya kalau baca ya betul-betul mencari tempat yang santai dan memang mood. Maka seringkali kalau baca juga nggak selesai. Oh pengen tahu Elon Musk gitu. Kita baca bukunya kadang-kadang pas di pesawat. Biasanya kalau mau terbang saya beli buku gitu baca-baca sambil ngantuk-ngantuk. Satu dua nanti kalau sempat kita lanjutin. Kalau nggak ya you wish. Atau barangkali sejarah. Nah ini kita sering beli. Why? Nationsville. Jadi ini kesempatannya begitu. Kalau saya tertarik satu buku biasanya. Saya bawa. Terus beberapa hari kita jalan di mobil. Kita buka baca. Nanti selesai. Besok pergi lagi baca lagi. Ya memang tidak selalu bisa tuntas. Biasanya saya kalau pergi keluarga paling senang saya ke toko buku. Yang kedua ke toko aksesoris apalagi t-shirt. Nah itu saya. Koleksi saya hadiahnya buku atau t-shirt gitu. Sehingga saya koleksi t-shirt dan buku-buku. Apalagi dengan gambar-gambar yang unik. Itu saya suka. Itu kalau pas kesana. Kalau nggak saya beli biasanya di bandara. Sambil nunggu bandara manapun. Di seluruh dunia. Di Indonesia kita beli. Atau yang kedua. Sambil relax. Piknik sama anak-anak. Bualan kuasa kemarin. Sepi. Sekali saya ke toko buku. Kayaknya ini enak nih kita ke toko buku. Yuk bareng-bareng. Kebetulan toko bukunya sepi. Jadi seneng. Itu saya beli yang ada di sini. Atau barangkali lewat medsos. Jadi ada kolektor-kolektor buku. Apalagi yang buku lama. Sering nawari. Mas Ganjar. Ini saya punya buku A, B, C, D. DM. Terus kita beli paket. Dan itu nyang-nyangan. Itu yang menarik. Kenapa nyang-nyangan? Karena kadang-kadang nawar ini harganya tinggi banget. Jadi kita negosiasi. Saya juga jago ngenyang. Saya tuh kemarin didatangi anak namanya A, B. A, B ini ahli coding. Dia sudah menulis tiga buku. Yang menarik adalah. B, kenapa kamu nulis buku? Saya ingin mencatat pikiran. Saya ingin mencatat perbuatan. Saya ingin mencatat mimpi-mimpi. Maka hari ini saya mengajak. Sesibuk apapun kalau sempat. Ada waktu luang. Bacalah. Agar kemudian literasi kita bertambah. Sehingga kita tidak mudah dimakan hoax. Nah kalau kita ditanya orang ya. Tahu kayaknya ada di bukusan. Nanti saya cari lagi. Terus membaca.